Setemu lagi di Poppy Ponsel Pinter Channel Kali ini saya akan memberikan tutorial 2 cara menyambungkan layar HP Android atau HP iPhone kalian Ke TV tanpa harus menggunakan kabel Oke, jadi pengertian Menggunakan kabel itu tidak ada kabel Yang tercolok di HP kalian ke TV Nah, itu tanpa menggunakan kabel Oke, jadi harap kalian Mengetahui perbedaan menggunakan kabel Dan tanpa menggunakan kabel Ya, bagi kalian yang penasaran Ingin mengetahui caranya Kalian bisa langsung subscribe terlebih dahulu Channel ini untuk mendukung saya sebagai konten kreator Agar lebih semangat lagi membuat video-video yang menarik Dan kalian tinggal klik lonceng Untuk mendapatkan notifikasi video terbaru Menarik, unik dari Ponsep Pintar Oke Ya, pertama kalinya Di sini kebetulan saya menggunakan HP Android ya, HP Android dari Xiaomi Nah, kalian harus mengetahui HP kalian itu support net kabel Apa tidak gitu ya Oke, bagi kalian pengguna Xiaomi Kalian langsung saja ke pengaturan Kemudian kalian pilih lainnya Kemudian kalian pilih tampilkan net kabel Nah, jika seperti ini Berarti HP kalian sudah support net kabel Untuk HP Xiaomi saya yakin sudah support semua ya Tinggal kalian update iOS-nya saja ya Oke Kemudian untuk HP lain dengan merek berbeda Dan tipe berbeda gitu ya Kalian tinggal cari saja menggunakan aplikasi Yang sudah saya taruh link-nya di bawah ini Kalian tinggal klik saja Kemudian kalian unduh dan kalian install di HP kalian Dan kemudian kalian jalankan Setelah kalian jalankan Dan nanti akan nampil seperti ini ya Nah, jika ada nampil seperti ini Otomatis HP kalian itu sudah support net kabel Jika saat kalian menjalankan aplikasi yang ada di bawah deskripsi itu Terus HP kalian itu not phone gitu tulisannya Atau tidak ditemukan gitu ya Otomatis HP kalian itu belum support net kabel Jadi kalian tidak bisa menggunakan cara yang ada di dalam video ini ya Untuk menyamukan layar HP ke TV tanpa menggunakan kabel Ya, pertama kalinya kita langsung saja ke remote TV-nya ya Kemudian kalian klik search Oke Nah, pertama kali saya akan menjelaskan Tanpa menggunakan kabel ada dua cara ya Nah, dua cara itu Yang pertama Saya menggunakan smart TV gitu ya Nah, bagi kalian yang tidak memiliki smart TV Kalian bisa menggunakan cara kedua gitu ya Jadi, bagi kalian yang tidak memiliki smart TV Kalian langsung saja percepat videonya Untuk mengetahui tutorial cara kedua ya Agar kalian tahu menyamukan layar HP ke TV Menggunakan TV LED, LCD, Flat, dan lain-lain gitu Oke Saya langsung ke smart TV Kemudian klik screen mirroring Ya, untuk smart TV itu Screen mirroring itu adalah Apa namanya Fitur yang sangat berguna sekali ya Untuk menyamukan layar HP ke TV ya Kalian tidak perlu menggunakan internet gitu ya Kalian tidak perlu menggunakan internet Hanya cukup HP kalian itu support net kabel Kalian bisa langsung menyambungkan layar ke TV Kalian bisa lihat sana ya Tutorialnya ya Setting-settingnya ya Di screen mirroring HP TV kalian ya Kemudian Kalian ke pengaturan Kemudian kalian pilih lainnya Kemudian pilih net kabel Dan disini sudah muncul Samsung 32 ya Itu Samsung 32 Kemudian kita klik untuk menyambungkan ya Menyambungkan Kita akan tunggu di TV nya nanti ada keterangan ya Menyambungkan ke Redmi ya Nah, itu memproses Kita akan tunggu sejenak sampai Layar HP Xiaomi saya ini tersambung ke TV Di depan saya itu Oke, sekarang sudah tersambung Jadi sekarang Saya sudah bisa Menggunakan layar saya ini Dan nampil di TV Apapun saya Buka di HP saya ini Akan muncul di layar TV tersebut Oke Nah, kalian bisa internetan juga ya Disini ya Kalian bisa menggunakan Paket data kalian Untuk internetan gitu Terserah kalian ya Mau Youtube-an Mau nonton film Mau browsing dan lain-lain Bisa juga gitu ya Oke, terserah kalian gitu Oke Dan Ini khusus untuk pengguna TV Smart TV ya Nah, bagi kalian yang tidak memiliki Smart TV Kalian jangan khawatir Nah, karena ada cara kedua ya Untuk menyambungkan layar HP Android Atau iPhone kalian Ke TV Tanpa menggunakan kabel ya Dan tanpa menggunakan Smart TV Oke Yang cara kedua adalah Kalian langsung saja Menggunakan Namanya Alat yang bernama Anikis Nah, alat ya Bukan kabel Ingat, alat Bukan kabel Jadi Ini cuma dicolokkan ke TV kalian ya Bukan ke HP HP tetap tidak ada kabel ya Oke Jadi ini adalah alatnya Kalian masukkan HDMI Port HDMI ini ke Colokkan TV kalian Dan ini ke Port USB ini Ke colokkan di HP TV kalian juga ya Nah Kita langsung saja Masukkan ya Saya akan kembalikan terlebih dahulu Apa namanya Ini ya Yang Smart TV ini Ke TV biasa ya Agar kalian tidak bingung Oke Saya sudah kembalikan Kemudian kita akan masukkan Ini Anikisnya Oke Oke Ini adalah port HDMI nya ya Kita akan masukkan langsung Kemudian Ini Wifi nya Dan ini port USB nya Kita masukkan di sebelah sini Oke Dan bagi kalian tidak memiliki port USB Di TV kalian Kalian bisa menggunakan charger HP ya Untuk daya dari Anikisnya ya Oke Saya akan ke posisi semula ya Ya Sudah di posisi semula sekarang Dan kita akan setting Di TV nya Klik Search Nah Tadi kan kita menggunakan screen mirroring ya Untuk Smart TV Dan sekarang kita menggunakan HDMI Nah Ya ini adalah tampilan Anikis M2 saya ya Nah Ini kita di mode IOS ya Nah Jadi Dari kalian yang Apa namanya Memiliki HP iPhone Kalian bisa langsung terhubung ke Layar TV ini ya Tanpa harus mengganti mode lagi Ke mode Android Nah dan bagi kalian yang Memiliki HP Android Kalian harus setting terlebih dahulu Nah kalian pilih saja Ke pengaturan ya Oh iya Saya menggunakan HP Samsung ya Biar afdol gitu Tadi saya menggunakan HP Xiaomi Sekarang saya menggunakan HP Samsung ya Nah Biar Berbeda gitu ya Nah Jadi kalian bisa mengetahui Dimana latak nirkabel Menggunakan HP Samsung gitu Oke Untuk HP Samsung Kalian langsung ke Koneksi terlebih dahulu ya Kemudian Wi-Fi Kemudian disini Sudah terdetek Anikisnya ya Nah kalian tinggal klik saja Sampai terhubung ya Nah Oke disana sudah ada 1 Tadi 0 ya Di itu HP Oke Kemudian di Anikis saya Sudah terhubung sekarang Nah setelah Anikisnya terhubung disini Dan di TV nya sudah Nampil 1 disana Berarti HP ini sudah terhubung Ke Anikis TV itu Oke Kemudian sekarang kita akan Ganti mode ke mode Android ya Nah jadi Saya sudah bilang tadi Ini mode Untuk iPhone ya Jadi kalian bisa langsung Menghubungkan iPhone kalian Dengan mode ini Baik kalian yang menggunakan Android Kalian tinggal klik saja Tombol di Anikisnya Untuk merubah ke Mode Android Kita akan klik langsung Ya ini adalah tombolnya Di samping ya Untuk M 2 Anikis Ya Second posisi semula lagi Kita akan tunggu sampai Icon wifi nya itu hilang ya Itu berarti sudah di mode Android Kita akan tunggu sejenak Oke sekarang kita sudah di mode Android ya Nah Berarti kita sudah bisa menghubungkan Layar HP Android ke TV tersebut Kemudian kalian pilih Untuk HP Samsung Kalian bisa menggunakan Smart View ya Ini Smart View Smart View Klik saja Dan nanti akan muncul disini ya Anikis Ya kalian tinggal klik saja Langsung akan Terhubung Galaxy J6 ya Oke saya menggunakan J6 Kita akan tunggu sejenak sampai Layar HP ini terhubung ke TV depan saya itu Ya oke Sekarang HP Saya sudah terhubung ke TV depan saya itu ya Nah ingat Ini tanpa menggunakan kabel ya Oke Tuh Ingat Tanpa menggunakan kabel itu Tidak ada kabel yang Dicolok di HP ini ke TV gitu ya Nah ini menggunakan alat Bukan menggunakan kabel Oke Jadi inilah cara kedua Untuk Menyambungkan layar HP kalian ke TV Tanpa menggunakan kabel Oke Agar kalian mengerti Tanpa menggunakan kabel Nah itu itu bagaimana Dan ini adalah dua cara Yang saya Rekomendasikan untuk kalian Nah yang pertama Untuk Apa namanya Bagi kalian yang memiliki Smart TV Dan yang kedua ini Bagi kalian tidak memiliki Smart TV Kalian bisa Menyambungkan layar HP kalian Android atau iPhone ya Ke TV Apa namanya Tanpa harus menggunakan kabel lagi Ya Jadi Harap Ingat pertama kalinya Kalian harus mengetahui Bagi pengguna Android ya Mengetahui HP kalian itu Sudah support netkabel apa belum Saya sudah menaruh link di deskripsi ya Dan saya sudah Jelaskan tadi di awal video Ya Dan sekarang Kalian bisa Langsung saja Menggunakan ini ya Menggunakan HP ini Untuk bermain game Nonton Youtube Nonton video Dan lain-lain Karena banyak pertanyaan dari kalian Itu bang Saya kan menggunakan Wifi HP Apa Rumah saya Untuk menyambungkan HP ke TV Gitu ya Menggunakan Anikes HDMI Dongle Dan lain-lain gitu ya Apakah bisa internetan Bisa guys Nah bagaimana caranya Kalian langsung ke menu setting saja Kemudian langsung kalian klik Koneksi Wifi Dan kalian masuk saja ke Wifi Rumah kalian gitu ya Karena Menyambungkan ke Anikes tadi Itu hanya menyambungkan saja ya Setelah itu kalian bisa Atau bebas Menggunakan Wifi rumah kalian Untuk Berselancar Menggunakan TV kalian gitu Oke Nah sudah tersambung ya Oke Sekarang kita langsung saja Masuk ke Youtube Ini kalian banyak yang menanyakan Tentang ini ya Dan Untuk Menampilkan Misalkan saya akan langsung ke Free Free copyright musik ya Nah Banyak juga yang bertanya Bang Kalau saya bermain game Atau nonton video Nonton Film dan lain-lain Apakah bisa fullscreen Bisa Bagaimana caranya Saya akan contohkan disini ya Misalkan saya akan Setel yang ini saja ya Dari audio Kemudian Saya akan perbesar Ya Disini Langsung fullscreen ya Tuh Seperti itu Ya Ya untuk suara Ada juga yang menanyakan Bang Suaranya di HP Atau di TV Kalian bisa menggunakan Dua-duanya Kalau menggunakan Anikis Atau HDMI Dongkel gitu ya Nah Saya akan perbesar Di HP terlebih dahulu Ya Misalkan di HP Tidak terdengar Di TV Kalian besarkan Oke Karena saya mute ya Di TV nya Ingat ya Saya mute di TV nya itu Saya akan Tuh Kalian tinggal perbesar saja Suaranya di TV Ya Seperti itu Apapun yang kalian tampilkan Di HP kalian Akan muncul di TV tersebut Gitu ya Nah Begitulah cara Atau dua cara Menyambungkan Layar HP Android Atau iPhone Kalian ke TV Tanpa harus Menggunakan kabel Jadi Saat kalian Ingin menonton Bermain game Atau Berselancar di dunia internet Kalian tidak Perlu repot-repot Menggunakan kabel Atau Tidak terganggu Gitu dengan Adanya kabel Di HP kalian Yang tersambung ke TV Nah Jadi Harap kalian tahu Apa perbedaan Menggunakan kabel Dan tidak Oke Ya mungkin itu saja Video kali ini Semoga bermanfaat Dan bagi kalian yang penasaran Bagaimana cara saya Menyambungkan layar HP Menggunakan kabel Ya Kabel Atau menggunakan RCA Gitu ya Kalian bisa lihat Di video depan sini Oke Semoga bermanfaat Jika ada salah kata Semoga maaf Dan sampai jumpa Di video-video saya berikutnya Dadah Sampai jumpa di video-video saya Sampai jumpa di video-video saya